Terima kasih telah menonton Singgah sebentar memakan bakuan Ibu-ibu yang hatinya dermawan Tolong jawab salam dengan penuh kebersamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan opak dengan alpukat Jawab salamnya masih kurang kompak Sekali lagi ya bu ya Tadi doain yang jawab salam kompak semangat Saya doain lagi bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daun salam daun sawi Yang jawab salam saya doain Mudah-mudahan tambah disayang suami Amin Amin abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi sirahli saudari wa yasirli amri wahlul ukdatan milisani ya Allah lapangkanlah dadaku mudahkanlah urusanku lepaskanlah kekakuan dari lisanku agar setiap apa yang aku ucapkan mereka paham terhadap apa yang aku sampaikan amin ya rabbal alamin kalau Allah ta'ala fi kitabihil kerim a'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumun siyam kama kutiba ala alazina min kabrikum la'alakum tatakun waqala nabiya sallallahu alaihi wa sallam man salaka tarikon yaltamizu fihi ilman sallallahu lahu bihi tarikon ilal jannah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah wa syukurillah Tentunya yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini segenap para pengurus para pimpinan-pimpinan majlis ta'lim nurul islam terkhusus Ibu Haji Rini amin ya Allah beserta para pengurus-pengurus RT yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur dalam pemeliharaannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tentunya yang sangat-sangat saya ta'zimi yang saya muliakan yang saya hormati saudari-saudari saya yang hadir di majlis yang mulia ini pada siang hari ini para pejuang-pejuang ilmu yang mulai dari jam berapa tadi Ibu hadir ke sini Ibu? Masya Allah mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita di majlis yang mulia ini Insya Allah perkumpulan kita perkumpulan yang akan dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apapun yang kita lakukan wabil khusus dari seluruh jamaah majlis ta'lim nurul islam terkhusus pemirsa dairin muslimah dimanapun berada yang menyaksikan kajian dairin muslimah BRTV mudah-mudahan semuanya kita doakan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat walafiat panjang umur mudah-mudahan yang sakit kita doakan Allah angkat penyakit-penyakitnya yang punya hajat semoga hajat-hajatnya disampaikan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama di hari yang ke-17 di bulan Ramadan patut kiranya kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena apa Bu? karena kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat yang begitu banyak yang tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung satu persatu dan kalau kamu menghitung-hitung nikmatku kata Allah maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang paling besar Bu yaitu berupa nikmat kesehatan Alhamdulillah sehat semua Ibu semoga badannya sehat hatinya sehat kantongnya sehat Alhamdulillah dengan mengikuti kajian pada siang hari ini semoga kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nikmat panjang umur patut kita bersyukur Bu karena kita dipilih lagi oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan kita diberikan nikmat panjang umur dan kita diberikan nikmat kesempatan untuk bisa hadir ke majlis ilmu di bulan yang penuh barokah ini karena Bu kalau kita hadir ke majlis taklim di bulan suci Ramadan tentu beda pahalanya dengan kita mengikuti kajian di luar bulan suci Ramadan kata bagi Nabi di majlis ilmu di bulan suci Ramadan orang siapa? yang mendatangi yang mengunjungi majlis ilmu di bulan suci Ramadan maka dari setiap langkah kakinya Allah akan balas untuknya satu tahun ibadah Masya Allah di luar bulan Ramadan kalau di lingkungan ibu ada pengajian ibu tidak hadir karena malas mager atau mager Bu malas gerak berdiri aja malas padahal majlis taklim depan rumah terus gak ikut ngaji karena malas ibu ruginya seribu rokaat sholat sunnah saat itu ibu rugi karena di tempat ibu Allah udah datangkan rawdoh min riadil jannah tapi ketika di bulan Ramadan ada majlis taklim di lingkungan kita punya kesempatan hadir cuma kitanya yang malas keluar rumah maka akan rugi di hadapan Allah kita tidak mendapatkan kebaikan dari satu langkah yang kita pergunakan untuk hadir ke majlis ilmu mendapatkan ganjaran satu tahun ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukankah kita kesini hadir kita melangkah ibu-ibu melangkah ya ada yang pakai kaki orang gak kesini gak ada ya pakai kaki sendiri ya bu ya yang naik motor rodanya berputar dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala abang kameramen semuanya dapat pahala yang sama dengan ibu-ibu yang ngaji disini Masya Allah semua yang ada di majlis ilmu di majlis zikir orang-orang yang dijamin di sisi Allah mendapatkan ampunan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sholawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kita panjatkan kepada junjungan alam baginda nabi besar kita nabi Muhammad sholawat alaihi wasalam kepada para sahabatnya khususnya keluarganya para tabiin tabi'u tabi'ahum dan tentunya kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan harapan kelak pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafatul usmah dari nabi kita nabi Muhammad sholawat alaihi wasalam untuk lebih menambah kemuliaan majlis kita pada siang hari ini mari sama-sama kita bersolawat kepada nabi kita nabi Muhammad sholawat alaihi wasalam siap ibu-ibu kita membaca sholawat salallahu alaihi wasalam 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 alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam barang siapa yang dia bersolawat kepada nabinya satu kali maka salallahu alaihi wasalam yang dia panjatkan satu kali itu maka akan dibalas dengan 10 pahala ganjarannya dihadapan Allah s.w.t diampuni 10 dosanya diangkat kedudukan dan derajatnya ke tempat yang mulia 10 tingkatan derajat yang mulia dihadapan Allah s.w.t hanya dengan solawat ini yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan kita bersolawat kepada Nabi bukti kita umat yang berterima kasih kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sehingga majlis kita ini yang kita iringi dengan baca solawat menjadi majlis yang akan bercahaya kelak pada hari kiamat hiasilah majlis-majlis pertemuanmu hiasilah majlis-majlis perkumpulanmu dengan memanjatkan solawat kepada bagina Nabi karena solawat yang kalian panjatkan itu kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya untuk kalian di hari kiamat mudah-mudahan dengan solawat yang kita panjatkan tim hadro semuanya insyaallah mendapatkan limpahan pahala kemuliaan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saudari-saudariku para jamaah dan wabil khusus pemirsa dari muslimah BRTV yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada menyaksikan kajian pada hari ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu akhlak mulia seorang muslimah tentunya berbicara akhlak tidak mungkin selesai hari ini kita membahas karena akhlak itu begitu luas dan akhlak merupakan salah satu diantara tujuan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini bahkan di dalam Al-Quran di dalam suruh Al-Quran Allah abadikan dan tidak langkah wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung di atas akhlak-akhlak yang lebih mulia lagi dan Rasulullah diutus ke alam dunia ini innama bu'itu liutammima makarimal ahlak innama bu'itu liutammima makarimal ahlak dan tidaklah Rasulullah itu diutus ke alam dunia ini kecuali untuk menyempurnakan ahlak jadi sebelum Rasulullah lahir sebelum adanya Rasulullah diutus ke alam dunia ini akhlak tidak seperti sekarang ini akhlak zaman jahiliya yang kuat menindas yang lemah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih akhlak yang mulia yang harus ada pada diri kita lebih-lebih kita sebagai seorang muslim menjadi perempuan yang soleha itu merupakan cita-cita kita yang paling tinggi kenapa? kalau kita ingin dicintai Allah hendaklah kita senantiasa menjadi seorang wanita yang soleh dan insya Allah saya yakin ibu-ibu yang ada di majlis taklim ini dan juga para pemisah dari muslima mudah-mudahan semuanya wanita-wanita yang soleha kelihatan cirinya nih ya bu ya belum waktunya azan udah sholat duluan ya bu ya alhamdulillah iya saking solehanya ya ibu-ibu ibu berbicara ahlak itu butuh waktu yang lama karena akhlak itu babnya panjang kita harus membahas bagaimana akhlak seorang muslima kepada Allah akhlak kepada diri sendiri akhlak kepada orang tua akhlak kepada suami akhlak kepada lingkungan akhlak kepada sahabat itu semuanya tidak akan cukup waktu kita pada hari ini ibu-ibu tapi insya Allah kita akan ringkas saja bagaimana seharusnya seorang muslima ini menjalankan kehidupan di alam dunia ini sebagai hamba Allah memiliki akhlak yang mulia apa yang dimaksud dengan akhlak ibu? akhlak itu apa sih bu? iya akhlak itu tabiat perangai benar gak? kebiasaan yang timbul dalam diri kita yang udah kita biasakan bukan itu ah? akhlak makanya ada akhlak yang baik ada akhlak yang buruk ya ibu-ibu makanya kita akan membahas bagaimana akhlak yang baik secara pandangan Al-Quran dan hadis s.a.w. tapi ibu sebaik-baik wanita sebagai pembuka ta'lim kita pada siang hari ini sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sole soleha ad-dunia mata wa khairu mata iha al-mar'atu soleha sebaik-baik perhiasan dunia tau perhiasan dunia bu? keindahan sesuatu yang indah itu disebut perhia apa aja bu perhiasan dunia? emas perabot ya ibu ya apalagi bu kendaraan ya kan? tapi semuanya itu lewat kalau kita berusaha untuk menjadi seorang wanita yang soleh soleh terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Apa akhlak yang harus ada pada diri kita Agar kita menjadi wanita-wanita yang mulia dihadapan Allah SWT Baik itu dihadapan Allah Ataupun dihadapan pasangan hidup kita Ataupun untuk orang tua kita dan untuk sesama kita Bu, kalau seorang wanita Statusnya masih lajang Kalau dia ingin menjadi orang yang mulia dihadapan Allah Dia harus sentiasa mentaati Allah Mentaati Rasulullah Dan wanita yang masih lajang Dia wajib bakti taat kepada kedua orang tuanya Itu harus bu Kalau seorang wanita masih lajang Tetapi berbeda ketika seorang wanita berstatus menjadi seorang istri Selain dia taat kepada Allah Mentaati Rasulullah Dia pun wajib mentaati suami Nah apa akhlak, tabiat, kebiasaan baik yang harus ada pada diri kita Yang pertama Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada kita Di antara ciri wanita soleha Yang akan mendapatkan kemuliaan dihadapan Allah SWT Di dalam surah Anissa Ayat 34 Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Pasolihatukonitatun hafizatul lil gaibi Bima hafizallah Takbirnya lemes banget bu Tentang-tentang puasa ya Alhamdulillah Kata Allah Wanita yang soleha itu adalah Wanita yang konitat Wanita yang taat Jadi kalau kita pengen jadi perempuan yang memiliki akhlak yang mulia Karena akhlak mulia itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah Dan berkaitan dengan habluminan Habluminan nas Bu Kata bagina Nabi Perkara yang banyak menyebabkan seseorang masuk surga itu Ada dua Takwallah wa husnul hulu Apa sih yang bisa menyebabkan kita bisa menjadi penghuni surga Kata bagina Nabi Takwallah wa husnul hulu Bertakwah kepada Allah Dan akhlak yang baik Budi pekerti yang baik Dua perkara inilah yang menyebabkan kita bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya perempuan kalau dia pengen berakhlak mulia Yang pertama kata Allah Wanita yang soleha itu cirinya Konitatun Yaitu wanita yang taat menjalankan perintah Allah Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Perempuan kalau dia ingin menjadi penghuni surga Mendapatkan jaminan masuk ke delapan pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki tanpa harus dia mengantri Bu Jangan sekali-kali meninggal Jangan sekali-kali mati sebelum kita punya akhlak yang mulia yang disampaikan oleh bagina Nabi SAW Bu Ibu 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 Alhamdulillah Jalan-jalan ke pasar baru Jangan lupa beli nanas Ini sepertinya kudungan baru lagi ya Bu Udah pada lunas Bu Udah dong Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Kata bagi Nabi Al-mar'atu izasolat khumsaha Akhlak yang harus ada pada diri kita Bu Yang nyatet-catet ya Bu Yang pertama Perempuan itu disebut memiliki akhlak yang mulia Ketika dia Melaksanakan perintah Allah Yaitu menjalankan sholat lima waktu Jadi Meskipun kita sebaik apapun nih Bu Ya Bu Amat orang baik Tapi kagak sholat Tetap juga Bu Akhlak kita belum sempurna Paham Bu Karena kata bagi Nabi Al-mar'atu izasolat khumsaha Jikalau seorang wanita Melaksanakan sholat lima waktu Jadi sholat lima waktu Bu Seorang perempuan jangan sampai Dia meninggalkan sholat yang lima waktu Kalau bisa Bu Tambahin sholat-sholat sun Sunnah Lebih-lebih Ketika kita diberikan kesempatan Berada di bulan yang penuh berkah ini Bulan Ramadan Kalau bisa tambahin sholat sunnah Qobliyah Ba'diyah Insya Allah Bu Orang yang menjaga sholat lima waktu Hidupnya akan dijaga oleh Allah SWT Ya Ketika datang waktu sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Ibu ucapkan apa Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Dikasih kesempatan lagi Buat bisa ngerjain sholat Mudah-mudahan Aku diberikan kekuatan Untuk bisa mengerjakan sholat sunnah Ya Allah Bukan hanya sekedar sholat Wajib Bahkan kata bagian Nabi Kalau ada orang mengerjakan sholat sunnah Qobliyah Ba'diyah Sehari semalam 12 rokaat Itu jaminannya Buniyalah Baitan fil jannah Allah akan bangunkan Untuknya sebuah rumah Di dalam surga Amin Bu Mau gak dikasih tahu Amalan di bulan Ramadan ini Biar ibu dapat jaminan Punya rumah di surga Mungkin ada sebagian saudara kita Yang hari ini masih ngontrak Gak usah berkecil hati Lakukan amalan Lakukan ibadah Yang menyebabkan kita Punya kapling di surga Yang kita punya tempat Kedudukan yang mulia Di surganya Allah SWT Lebih-lebih bagi seorang muslimah Bu Ya Coba di bulan Ramadan ini Kita paksa diri kita Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat wajib Sholat Qobliyah Dianya kita tambahin Bu Kalau bisa 12 rokaat sehari semalam Biar insya Allah Karena sholat Inna sholatat Tanha'anil fashya'i wal munkar Sesungguhnya sholat yang Allah Perintahkan kepada kita itu Tujuannya tidak lain Untuk mencegah diri kita Dari perbuatan keji dan munkar Orang yang sholatnya benar Orang yang sholatnya benar-benar Khusuk insya Allah Rukun-rukunnya sempurna Maka akan berdampak Dalam kehidupannya sehari-hari Maka perbuatannya dijaga Akan terpelihara Dari hal-hal yang keji dan munkar Keji Ucapan lisan yang tidak baik Munkar perbuatan Perbuatan tangan Badan kita yang tidak diridoi Oleh om wa subhanahu wa ta'ala Bu Mumpung kita ini dikasih kesempatan Ketemu bulan Ramadan Jangan hanya sekedar melaksanakan Sholat yang 5 waktu aja ya Bu Usahakan Ini hari keberapa di bulan Ramadan Tanggal 17 ya Bu Kalau di hari-hari kemarin Mungkin ibadah kita belum maksimal Bu Masih ada beberapa hari ke depan Kesempatan kita untuk Meraih banyak keberkahan Di bulan Ramadan Yang Allah beripat gandakan Pahala kebaikan-kebaikan kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Coba Bu kerjakan Empat rokaat sebelum zuhur Sesudah itu Kobliyanya Dua rokaat sesudah zuhur Kemudian Dua rokaat Sesudah maghrib Dua rokaat Sesudah isa Dua rokaat sebelum zuhur Itu berapa rokaat Bu Kobliyanya Berapa rokaat Dua belas Terus sebelum asar gimana Asar beda lagi Asar itu Jangan sampai Ibu tinggalkan juga Kalau bisa di bulan Ramadan ini Ibu jadikan Kobliya asar Ibu Empat rokaat Agar rahmat kasih sayang Allah Turun kepada kita Bu Kita dipandang dengan rahmatnya Allah Siapa orang yang melaksanakan Kobliya asar Empat rokaat Rahmat Kasih sayang Allah Turun bertambah pada dirinya Ibu Ibu Itu baru Kobliya bakdia loh Bu Belum lagi duhaknya Belum lagi Sholat tarawehnya Taraweh Kalau bisa jangan ditinggalin ya Bu Karena taraweh itu sholat sunnah yang hanya setahun Sekali Ya walaupun setahun sekali Kita belum ada jaminan nih Bu Tahun depan bisa taraweh bersama lagi Benar gak? Nah begitu Nah ibu-ibu Jadi akhlak mulia seorang perempuan Berkaitan dengan hablu minallah Yaitu melaksanakan sholat lima waktu Dari catat Bu Yang kedua Yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang dipintahkan oleh Allah SWT Salah satunya Perempuan yang berakhlak mulia Melaksanakan perintah Allah Yaitu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan Perempuan tidak dianggap berakhlak mulia Kalau ketika dia menemui dirinya di bulan Ramadan Dia begitu mudahnya meninggalkan kewajiban puasanya di hadapan Allah SWT Dan kalaupun kita punya utang puasa Tentunya kewajiban kita adalah mengkod Karena akhlak itu Bu Itu berkaitan bagaimana hubungan kita dengan Allah Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia Ini hubungan kita dengan Allah dulu Yang pertama menjaga sholat lima waktu Dan sebagai seorang wanita yang soleha Tambahkan sholat lima waktu kita Yaitu kita iringi dengan sholat-sholat sunnah kobliya bak dia Jangan sholat udah kayak sholat daud gitu ya Bu Orang mah puasa-puasa daud ini sholatnya sholat daud Tahu sholat daud Bu Sehari sholat Sehari enggak Ada yang begitu Bu Orang-orang mah puasa daud Jangan sampai muslimah sholatnya sholat daud Hari ini sholat besok agak Ya Allah mau jadi apa Bu Tapi kalau disini insya Allah semuanya ini kelihatan ya Bu Masya Allah Ini kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah penghuni sorga Pas saya datang aja disini ya Allah Bu Cahayanya banyak Bu Iya Penuh dengan cahaya Penuh dengan keberkahan Karena apa Masya Allah jamaahnya yang hadir Mana cakep-cakep Masya Allah Ya Bu kalau enggak pengajian biasanya bajunya begini apa bukan Bu Enggak ya Iya Kalau di rumah enaknya pakai baju apa Bu Pakai baju daster ya Nanti masuk ya Akhlak pada diri kita sendiri Bagaimana kita berakhlak sebagai seorang muslimah Terhadap diri kita sendiri kepada Allah dulu Melaksanakan ibadah Salah satunya kita mengerjakan puasa Wasomad syahroha berpuasa di bulan suci Roma Romadon Jadi ini salah satu kewajiban Yang Allah perintahkan kepada kita bagi seorang muslimah Mungkin tidak pul berpuasa di bulan Romadon Karena uzur sari Seperti datang bulan Seperti nifas Melahirkan Hamil Menyusui Tapi itu semuanya atas kehendak Allah Tapi ketika kita suci dalam keadaan kita Tidak ada uzur Maka perempuan yang berakhlak mulia Dia diwajibkan melaksanakan puasa di bulan suci Romadon Dan yang ketiga Akhlak mulia sebagai seorang perempuan Perempuan itu tidak dianggap berakhlak mulia Secara kacamata Allah Kalau dia tidak menjadi wanita yang hafizot Apa itu hafizot bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh pulang duluan ibu? Hafizot itu menjaga aurot Secantik apapun perempuan ibu Kalau dia tidak menutup aurot Dia tidak dianggap perempuan yang berakhlak mulia Dalam pandangannya Allah SWT Karena Allah sudah berfirman dalam Surah Anisa Ayat 34 Wanita yang soleha itu adalah wanita yang taat menjalankan perintah Allah Kemudian wanita yang bisa menjaga aurotnya Menjaga dirinya Menjaga kehormatan dirinya Memuliakan dirinya Jadi kalau perempuan ingin menjadi wanita yang mulia Wanita yang soleha yang sebenarnya dihadapan Allah SWT Tidaklah dia senantiasa menutup aurotnya Ini menutup aurot merupakan perintah Allah SWT Insya Allah yang hadir di majlis ini semuanya wanita-wanita yang soleha berakhlak mulia Karena semuanya pakai jilbab ya bu Enggak ada enggak pakai jilbab ya Tapi enggak tahu kalau di luar sana bu Insya Allah disini semuanya soleha Jadi akhlak mulia sebagai seorang perempuan Yang keberapa tadi bu? Yang ketiga adalah Menutup aurot Dan yang keberapa ibu? Yang keempat tentunya Wa ato at zaujaha Mentaati suaminya Bu Bu ibu Saya yakin Kalau sholat insya Allah yang paling getol sholat kayaknya ibu-ibu Tapi ibu Ini camkan ya ucapan saya ibu-ibu Seorang wanita yang ahli ibadah Belum tentu soleha di mata suaminya Tapi wanita yang soleha Pasti dia ahli ibadah Kenapa bu? Perempuan yang ahli ibadah belum tentu soleha Dia sibuk dengan zikirnya Dia sibuk dengan tilawak Qur'annya Sedangkan suaminya udah ngasih-ngasih Sinyal-sinyak Masih aja tuh bu Ngaji Terus laki udah manggil tuh bu Mah Ngajinya masih dilanjutin aja Emang dia ahli ibadah Tapi belum tentu soleha Tapi wanita soleha Insya Allah pasti ahli ibadah Ibu mau milih yang mana? Soleha Kalau ahli ibadah Belum tentu bu Dia wanita yang benar-benar taat kepada suaminya Seorang wanita Serajin apapun ibadahnya Kalau suaminya gak ridho bu Maka jangankan sampai kehadapan Allah Sejengkal dari kepalanya Amalnya gak diangkat oleh Allah SWT Ya itu tadi sibuk dengan ibadahnya dia Sibuk dengan zikirnya dia Sibuk dengan tadarus Qur'annya dia Kalau suami ada di rumah Ibu harus Mengutamakan suami Baru kita dianggap seorang wanita yang berakhlak mulia Karena kata Rasulullah Wanita yang berakhlak mulia itu Wa ato'at zaujaha Taat kepada suami Selama perintah suami Tidak pernah melanggar perintah Allah Jadi sampai mana batasan seorang istri taat kepada suami Selama suami memerintahkan istri Tidak bertentangan dengan syariat agama Apapun yang diperintahkan suami Maka seorang istri wajib mentaati Apa aja bu? Disuruh sama suami Bikinin papa kopi Bikinin Gak ada alasan Bikin diri gak papa Memang gak punya tangan Gak punya kaki Bisa jadi itu bentuk kedulhakaan kita Kepada suami Ibu-ibu Makanya Akhlak mulia seorang perempuan itu Minimal istri yang taat kepada suami Berakhlak mulia Yang pertama Kata begini Nabi Khairun nisa imro'atun Inna zortaha ilaiha sarotkah Perempuan yang baik Sebaik-baik perempuan Seutama-utama wanita dihadapan suaminya Pengen gak jadi wanita yang terbaik bu? Pengen gak jadi wanita yang khairun nisa? Sebaik-baik wanita Siapa wanita yang terbaik Dihadapan Allah Dihadapan Rasulullah Bahkan dihadapan suaminya Inna zortaha ilaiha sarotkah Ketika dipandang oleh suaminya Maka menyenangkan bagi suaminya Jadi Ibu Kalau pengen jadi istri yang berakhlak mulia Ketika dipandang suami Menyenangkan Menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini wajib Kemudian apalagi sebaik-baik wanita Ini masih dalam rangka akhlak tadi ya Yaitu Ketika dia ditinggalkan oleh suaminya Suaminya tidak ada di sisinya Suaminya dinas Keluar kota Suaminya bekerja Dia di rumah sendirian Maka wanita yang berakhlak mulia Akan menjaga kehormatan dirinya Akan menjaga kemuliaan dirinya Martabat Sebagai seorang istri Dia jaga Menjaga nama baik suaminya Dia tidak akan sembarangan Memasukkan laki-laki Yang bukan mahrumnya Kedalam rumahnya Tanpa seizin suaminya Inilah wanita yang berakhlak mulia Tidak sembarangan Memasukkan seorang laki-laki Satupun Kedalam rumahnya Tanpa seizin Suami Jangan suami Dinas keluar kota Suami pergi kerja Kita enak-enakan Main chatting-chattingan Di media sosial Sama laki-laki Yang bukan mahrum kita Na'udzubillah Min Zalik Berarti kita bukan seorang Muslimah yang berakhlak mulia Bu Jangan pernah terbersih Di hati kita Untuk Berselingkuh Na'udzubillah Min Min Zalik Karena wanita yang soleha Wanita yang jadi penghuni sorga Yang dia tidak pernah berselingkuh Seumur hidupnya Dia tetap menjaga cintanya Kepada suaminya Nah inilah Akhlak wanita yang Mulia Wanita yang soleha Ibu-ibu Ibu 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 Paham gak bu Paham Jadi Tapi bukan berarti Suami berangkat kerja Ada Tukang galon Dateng gitu ya Ma'abang Ma'abang Bukan berarti juga Begitu Pasti suami juga Paham Ya Atau sedikit-sedikit Pah Ini ada tukang galon Boleh masuk apa kagak Gak perlu juga Begitu ya Abis pulsa ibu Bu nelfon suami Ya Galon 20 ribu Pulsa 50 ribu Ya Jadi Maksudnya Kalau hal-hal yang Udah menjadi kebiasaan Ya Tidak harus izin Kepada suami Tapi yang penting Seorang istri yang baik itu Tidak akan memasukkan Seorang laki-laki Yang tanpa Seizin Suami Itulah disebut dengan Seorang muslimah Yang berakhlak muli Berakhlak mulia Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apa lagi bu Udah berapa tadi Tiga ya Yang pertama Di antara akhlak Ya muslimah Biar jadi wanita yang mulia Yang pertama Menjaga sholat lima Waktu Yang kedua Melaksanakan ibadah Salah satunya puasa Di bulan suci Ramadan Yang ketiga Menutup Aurot Yang keempat Mentaati Suaminya Yang kelima Menjaga kehormatan dirinya Yang keberapa lagi bu Yang keenam Tidak melakukan Perbuatan-perbuatan Yang tidak Pantas Secara Secara Hablu minan nas Dalam dia Berinteraksi Dengan masyarakat Yang ada di lingkungan dia Jaga 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 Adab etika kita Ketika kita bergaul Dengan masyarakat Tidak melakukan hal-hal Yang tidak Pantas Seperti apa Hal-hal yang tidak Pantas Yang harus kita hindari Agar kita berakhlak mulia Jauhi bu Jauhi bu kebiasaan Perbuatan yang tidak Yang tidak pantas Salah satunya Bergibah Menggunjing Apalagi Kalau ibu di bulan Ramadan Hindari perbuatan Yang bisa merusak Pahala puasa ibu Salah satunya Walgibah Membicarakan aib Orang Lain Ibu Kalau bulan puasa Ibu bergibah Itu pahalanya Tidak dapat Sayang kan Puasanya Tidak batal Tapi tidak dapat Pahal Kam min so'i mi Sia mihi Ilal ju'i wal atas Berapa banyak orang Yang berpuasa Tapi puasanya Hanya sekedar Menahan lapar Dan Kadang-kadang Lagi puasa Siang-siang Teman kita datang Bu Tahu gak Itu tuh Yang rumah pojokan Sona Udah mulai Jangan Katakan Kalau kita lagi puas Mohon maaf Saya lagi puasa Kalau mau ngomongin orang Ntar aja Bistarawe Enggak Enggak boleh juga Bistarawe Masih puasa Masih bulan Ramadan Ibu-ibu Ibu-ibu yang dirahmati Allah Jangan Bergi Bergibah Kemudian Jangan juga Kita Melakukan hal-hal Yang Yang tidak Pantes Kita harus punya Rasa malu Perempuan itu Perhiasan dirinya Malu Malu itu Sebagian Daripada I Ima Perempuan Kalau gak punya Rasa malu Ya udah Dia dalam kehidupan Sehari-hari Sekemauan dia Dia mau buka Aurod Dia mau gimana Depan orang banyak Jadi kita harus Berhias Dengan perasaan Malu Ada rasa malu Ada rasa malu Laki-laki juga Punya perasaan malu Tapi seorang perempuan Yang punya sifat malu Itu lebih mulia Kalau laki-laki malu Ya 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 biasa aja Gitu ya bu ya Kalau perempuan yang malu Itu lebih muli Lebih mulia Kalau gak kan malu-maluin Kenapa Dia dengan Dengan begitu mudahnya Membuka auratnya Dulu di zaman Rasulullah bu Ada seorang Perempuan Yang dia diadukan Oleh tetangganya Jadi tetangganya Pada ngadu Amal Rasulullah Ya Rasulullah Kami punya tetangga Ibu-ibu Orangnya rajin tahajud Rajin ibadah Pokoknya ibadahnya banyak Tapi ya itu Ya Rasulullah Satupun tetangga dia nih Kagak ada yang aman Dari mulutnya dia Semua diomongin Nama dia Itu kira-kira Perempuan yang ahli ibadah itu Penghuni sorga Atau penghuni neraka Ya Rasulullah Dialah penghuni neraka Makanya ahli ibadah Belum tentu Wanita sole Soleha Tapi ya Rasulullah Kami punya tetangga Ibadahnya sih Kayaknya biasa aja Ibadahnya sedikit Gak banyak-banyak Paling ada Taklim dateng Gak tahajud Yang lima waktu aja Tapi Masya Allah Itu perempuannya Baik banget Itu kira-kira Tempatnya di sorga Apa di neraka Dialah penghuni Sorga Berarti kaitannya Dengan hablu Minan Nas ini Ini berdampak Bagaimana Kita mendapatkan Apa namanya Jaminan untuk menjadi Penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hindarkan Perbuatan-perbuatan Yang tidak Tidak pantas Menggunjing Apa lagi bu Menggibah Sama aja kan Namimah Memfitnah Adu domba Domba aja Domba aja Domba aja gak mau diadu Apalagi kita Tau kan Adu domba itu Ada tiga orang Yang tadinya akur Terus salah satu yang dari tiga ini Kagak suka nih Akhirnya Bikin pertikaian Akhirnya yang dua Jadi Bertengkar Jadimu Musuhan Nah itu namanya Adu domba Kemudian Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ada enam ya bu ya Ada enam ya Akhlak mulia Bagi seorang Muslimah Agar dia mendapatkan Kemuliaan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Ibu-ibu Para pemirsa dari Muslimah Termasuk Ibu-ibu soleha Yang memiliki akhlak yang mulia Karena Apa balasannya Kalau kita menjadi orang yang mulia Memiliki akhlak yang mulia Wanita yang memiliki akhlak mulia Maka Dia lebih baik Daripada bida dari surga Wanita yang soleha Wanita yang memiliki akhlak mulia Maka dia lebih indah Daripada perhiasan Dunia Iya sih diri kita dengan akhlak mulia Karena pelajaran akhlak itu Sebetulnya praktek bu Enggak hanya teori Praktek Bagaimana kita dengan Orang tua Dengan suami Dengan masyarakat Kan gitu ibu ya Nah itu tadi Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin hanya Sampai disini Ya materi kita pada hari ini Kalau ada yang bertanya silahkan Karena waktu kita sudah hampir satu jam ya Iya silahkan Kalau ada yang bertanya Maju ke depan ibu Yang mau bertanya silahkan Iya silahkan Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak pakai mic ya Amin Lelatul kodal Yang lebih baik dari Sebelum bulan Iya Yang ini saya tanyakan Apakah ada ibadah Atau amalan Yang bisa dilakukan wanita Yang sedang haid Di bulan ramadhan Agar bisa Terakhir Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah pertanyaannya Bagus sekali ya Pasti ini mewakili Saudari-saudariku yang ada Di majlis ini Dan juga pemisah Dain muslimah dimanapun berada Pasti dong Namanya kita Seorang muslimah Perempuan Pasti tidak akan Lepas yang dari Namanya uzur sari Yaitu seperti Haid menstruasi Benar gak bu Bagaimana kalau seandainya Haid itu keluar Udah detik-detik Udah 10 hari terakhir Di bulan ramadhan Yang pasti kita ingin meraih Yang namanya Malam Laylatul Kaudar Gak usah berkecil hati Walaupun mungkin Saat haid kita datang Ada rasa sedih ya bu Ada perasaan sedih gak Ada Bu jangan sampai Men pada girang bu Alhamdulillah Besok kagak puasa lagi Kagak tarawe lagi Kagak boleh begitu juga bu Minimal orang beriman Itu ada rasa Ya Allah Besok gak bisa puasa lagi Besok malam gak bisa Tarawe lagi Benar gak Tapi tentunya Jangan berlarut-larut Dalam kesedi Ada Ada beberapa Amalan yang bisa dikerjakan Agar kita tidak merugi Apalagi di 10 terakhir Bulan ramadhan Bu Minta kepada Allah Ya Agar kita diberikan Dipilih untuk meraih Malam Laylatul Kaudar Apa doanya bu Perempuan haid tidak terhalang Berdoa ya Minta kepada Allah Allahumma innaka Afuun karim Tihibul affa Fa'fu anna ya karim Allahumma innaka Afuun karim Tihibul affa Fa'fu anna ya karim Kemudian Masih Bisa Mengisi Hari-hari kita Saat kita Menstruasi itu Dengan kita beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perempuan haid Dia hanya diharamkan Solat Puasa Tawab Ngerti gak bu Tapi selebihnya bisa Jadi perempuan haid Masih bisa banyak istighfar Berzikir Ya Membaca solawat Mempersiapkan buka puasa Bersedekah Benar gak Insya Allah Dia tidak akan terhalang Untuk mendapatkan Pelimpahan pahala yang banyak Lebih-lebih Mudah-mudahan Di pertengahan malam Dia bangun Meskipun dalam keadaan Dia tidak solat Dia bisa memperbanyak Baca istighfar Istighfar di waktu sahur Itu istighfar Yang paling utama Perbanyak kita Membaca istighfar Waktu kita sahur Sahur itu Jangan hanya sekedar makan Setelah ibu sahur Luangkan waktu 10 menit Sebelum subuh Perbanyak istighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Waktu ibu ilai Karena saat waktu sahur Para malaikat Yang menjunjung arusnya Allah Itu senantiasa Mendoakan orang-orang Yang beristighfar Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan perempuan Yang had tidak terhalang Untuk beristighfar Walaupun dia tidak boleh Solat Tidak boleh puasa Tapi masih bisa Melakukan ibadah-ibadah Yang lah Yang dia tidak akan rugi Sebagaimana perempuan-perempuan Yang suci Yang tidak mendapatkan Uzur Seperti had di bulan Romad Romad Kira-kira paham ya Bu Yanti Paham Alhamdulillah Iya Wallah ma'alam bisawab Ada lagi yang bertanya Aduh banyak banget Yang bertanya Yang mana dulu nih Silahkan Bu Fitri Sebutkan nama Alamat RT RUW Ya Bicam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Silahkan Bu Fitri Sepertinya Cakep Gitu ya Cakep Masya Allah Tabarakatuh Berayu Ya Ada satu orang Yang titik Pertanyaan Sebenarnya Ini bukan pertanyaan saya Iya Ada seseorang Cuma Oh iya Seperti Bu Janima tadi Katakan Ada akhlak Kita terhadap suami Iya Apakah Kita cemburu pada suami Kita masuk Akhlak Yang buruk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini ya Bu Bu Fitri yang soleha cabitsyur Rasa cemburu itu merupakan perasaan yang normal Bener gak? Kalau kita punya rasa cinta ada cemburunya enggak Bu? Ada Jangan terlalu berlebihan Cemburunya tetap dalam aturan-aturan yang masih tidak menyimpang dari syariat agama Jangan sampai saat kita cemburu kepada suami Kitanya ngomel-ngomel Marah-marah Pak gak mau mandi Pak gak mau danda Lagi kesel sama lelaki cemburu Enggak boleh begitu Ya Boleh cemburu sama suami Tapi insya Allah cemburunya jangan keluar dari jalur-jalur ketakuan kita di depan Allah Calgi cemburu sama laki Solatnya lebih dikencingin lagi doanya Bener gak? Boleh cemburu Karena cemburu itu perasaan yang normal Kalau gak ada rasa cemburu berarti ya gak normal dong Bu Mungkin ngeliat suami Apa namanya Di kantor bagaimana banyak karyawatinya atau gimana Mungkin ada rasa cemburu Tapi jangan cemburunya terlalu berlebihan Karena kalau gak ada rasa cemburu berarti ya Gak bagus juga ya Bu ya Tapi cemburunya Kita minta kepada Allah Cemburunya masih dalam kaedah Kita masih melaksanakan ketakuan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyak orang yang cemburu itu kadang-kadang Melakukan hal-hal yang tidak baik Ngomel-ngomel Marah-marah Berantem sama laki Yang kagak tau jenturungannya bener gak? Padahal laki belum tentu mengajakkan apa yang seperti apa yang kita sangkakan Hendaknya ketika kita cemburu Kita masih melaksanakan ketakuan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Biasa aja gitu ya Bu Fitri ya Nah jadi boleh-boleh aja cemburu ya Tapi jangan berlebihan Kira-kira paham Bu Fitri? Paham Alhamdulillah Iya insya Allah Ada lagi Bu yang mau bertanya? Waduh banyak banget ini yang bertanya Sekarang dari Ibu Ketua Majis Taklim Ini saya mengingatkan Apa pertama kali kami mendirikan aklim Dicitus namanya Dari lo sajak Yaitu Khairul Bisa Masya Allah Karena kami dulu Al-Indaya Makinya malam Jadi kami buat pengajian Jadi istilahnya tetap menang Kita belanja Ketukat sayur Itu sudah dijelaskan Saya masih lihat Itu Penyampaian dari itu saja Jadi Yang saya mau tanyakan Apakah benar Ketika seorang istri Tidak menutup aurat itu Akan menjadi tanggung jawab Suami Pada hari Kiamat Masya Allah Pertanyaan yang bagus juga ya Bu Apakah benar Ketika seorang istri Dia tidak menutup aurat Itu menjadi tanggung jawab Suaminya pada hari kiamat Tentu iya Bu Kenapa? Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin itu Akan meminta pertanggung jawabannya Di hadapan Allah SWT Bukankan suami merupakan Pemimpin bagi istrinya Bu Makanya Bu Bu Bantu suami kita Untuk menjadi orang yang dicintai Allah Karena ketika istri Dia tidak menutup aurat Dia tidak menjalankan Ketaatannya di hadapan Allah Yang diminta pertanggung jawabannya Adalah suami Makanya perlu Seorang suami Mencari istri yang soleha Agar meringankan bebannya Bu Kalau dia punya istri yang tidak soleha Berat bebannya Bu Beban cari napkah Beban tanggung jawabnya Terhadap istrinya Kalau dia punya istri yang soleha Bebannya akan sedikit ringan Kenapa Bu? Istri yang soleha Akan mendidik putra-putrinya Menjadi putra-putrin yang soleh dan soleha Diajarkan solat Diajarkan tata cara ibadah Tapi kalau istrinya tidak soleha Begitu banyak beban dan pekerjaan Yang akan menambah suami kita Jadi ketika seorang suistri Dia tidak menutup aurat Keluar dari rumahnya Terbuka auratnya Yang diminta pertanggung jawabannya Yang diminta pertanggung jawabannya Kelak pada hari kiamat adalah suami Suaminya Kasian suami kita Bu Jadi tameng kita Makanya Ibu Sama suami Kudu baik Bu Jangan terlalu Terhadap suami itu Keras atau gimana Karena Istri tidak diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Tapi yang diminta pertanggung jawabannya Pada hari kiamat adalah Suami Yang diminta suami Istri maka agak Bu Makanya kan ada istilah Harta suami Harta istri Harta istri bukan harta Dosa suami Bukan dosa istri Tapi dosa istri dosa suami Ibu-ibu Makanya istri-istri itu begitu Kalau arisan yang bayar suami Giliran dapat diam-diam Iya karena menurutnya Udah hartanya dia kan gitu ya Nah jadi itu benar Karena kita ambil Setiap pemimpin diminta pertanggung Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya Kelak pada hari kiamat Jadi suami Laki-laki itu adalah pemimpin Bagi setiap wanita Atau bagi istrinya Jadi udah terjawab ya Bu Rini Jadi ketika seorang istri tidak menutup aurat Maka yang diminta pertanggung jawabannya adalah Suaminya Mari ibu-ibu Semua saudara-saudariku Para jamaah Pemisah dari musliman Dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akhiri Kajian kita pada siang hari ini Dengan kita berdoa Kita angkat kedua tangan kita Mudah-mudahan doanya orang-orang yang lagi berpuasa Doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim 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 Al-lazila ilaha illahu Al-khayyul qayyum Wa atubu ilai Al-fatihata biniyati An-nallaha subhanahu wa ta'ala Yakfiru zunubana Wa yakshifu kurubana Wa yasturu uyubana Wa yutilu ammaruna Fituatillah Wa fituatir rasul Wa fituati walidain Wa biniyati makosidana Wa yakdi hajatina Ya Allah Kobulkan hajat-hajat kami yang hadir di majlis ini Ya Allah Sampaikan cita-cita kami Ya Allah Sampaikan keinginan-keinginan baik kami Ya Allah Wa yunawwiru kulubana Terangi hati kami dengan cahaya imanmu Ya Allah Wasabit imanana Tetapkan terus keimanan kami Ketauhidan kami Keislaman kami Wa yasfi mardona Ya Allah Kalau ada saudara-saudari kami yang sakit pada hari ini Angkat penyakit-penyakitnya Ya Allah Sembukan penyakit-penyakit saudara kami yang sedang sakit Ya Allah Yang saya harus sempurnakan kesehatan kami yang hadir di majlis ini Ya Allah Wa yirzukuna ilman nafian Wa pahman zekian Wa umuran tawilan Fi tu'atillah Wa fi tu'ati rasul Wa fi tu'ati walidain Wa sobran jamilan Wa taubatan nasuha Wa risqan halalan tayyiban Mubaruka wasi'an Ala hazihiniya walikuli niyatin salihah Wa ilahadu'ati nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Kiramil muslimin wal muslimat Al-fatihah Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina siratul mustakim Siratul lazina an'amta alayhim Ghairil mawdubi alayhim Waladdalin Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagiri jalalu jikal karimu azimu sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Solatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afad Batakdilana biha min jami'il hajat Watutohiruna biha min jami'i sayat Watarfauna biha indaka alat darajat Watuballiguna biha aksal gayat Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamad Innaka ya maulana sami'un qaribu mujibu da'wat Wa yakodiyal hajat Wa yakodiyal darajat Allahumma taqabal wa asil sahabam wa karu'nau min al-Quran al-Azim Wa mahalalnau wa masabahnau wa mas takfarnau wa masolainnau Ala nabiika muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Fi hazal bayti mubarokah Fi hazal majlisi mubarokah Hadiyyataan min mawahibi fadlikan azilah Wa barakatansamilah Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'uzubika min sahatika wal nar Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'uzubika min sahatika wal nar Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'uzubika min sahatika wal nar Allahumma innaka afuhun karim tuhibbul afafafu anna Allahumma rabbana taqambal minna solatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'abudana wa ta'aswana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar wahimin rabbana taqambal minna innaka amta sami'ul alim wa tubalaina innaka amta tawabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabannar wa dakinna jannata ma'al abrar ya Allah berikanlah kepada kami kepada seluruh jamaah dan seluruh pemirsa dari muslimah kebahagiaan hidupnya di dunia ini ya Allah dan juga kebahagiaan hidup kami di akhirat nanti ya Allah dan jauhkan kami dari api neraka'mu ya Allah ya Allah kumpulkan kami bersama-sama di dalam surga'mu ya Allah masukkan kami ke dalam surga'mu bersama-sama ya Allah sebagaimana kami biasa berkumpul ketika di dunia ini ya Allah dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang soleh dan soleh ya azizu ya gofar ya rabbal alamin wa salallahu alaih sayyidina muhammadin wa ala alaih sayyidina muhammad subhana rabbika rabbil zati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 ya rabbal alamin demikian dari irian membawa cendrawasi cukup sekian dan terima kasih kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wallahum wafiq ilahku amitariq wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abisimu amin 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 am Terima kasih.